Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya di channelnya Govlog ID Nah di video kali ini saya akan membahas cara mengganti gearbox pada motor bitcarbo saya Nah ini tuh gearboxnya ya, warnanya merah terang Nah tapi ada sedikit kendala, tapi bukan pada proses pergantian gearboxnya ya Tapi pada kamera HP saya Jadi ternyata pada proses pergantian gearboxnya, HP saya ini tidak merekam Nah tapi kebetulan ini saya akan mengganti kanvas rem depan saya Jadi sekalian saya akan merekamkan proses pemasangan gearboxnya ya Dan ada beberapa kendala, sebenarnya sedikit kendala Dan nanti saya akan kasih tau kendala apa yang terjadi pada proses pergantian gearboxnya Dan saya akan kasih tau juga solusinya Nah ini tuh gearboxnya ya, warnanya merah terang Saya sesuaikan dengan warna stripping biar lebih senada dan lebih bagus Oke jadi yang pertama kita buka terlebih dah untuk bannya dan siapkan kunci ring 14 ya Bisa juga menggunakan kunci pas ataupun kunci inggris ya Karena ini hanya untuk menahan saja ya Nah tapi untuk kunci 20 nya ini harus menggunakan kunci ring 20 ya Atau menggunakan kunci T20 ya Karena ini untuk membuka murnya ya Jadi kalau menggunakan kunci pas biasanya agak sulit sih Yang sebelah kanan atau kunci 14 cukup ditahan saja Dan nanti kita akan putar untuk kunci 20 nya Dan video ini saya buatkan khusus untuk penggula ya Jadi untuk pergantian gearbox tidak perlu dibawa ke bengkel bisa dilakukan di rumah ya Oke seperti ini Diputar ke sebelah kiri ya atau melawan arah jarum jam Nah setelah longgar bisa diputar menggunakan tangan Nah seperti ini ya untuk umurnya Ya kita bersihkan nanti ya Karena ini kotor banget Dan untuk ringnya juga saya bersihkan nanti ya Oke seperti ini Dan jadi ini untuk asnya Harus dicabut ya Tapi tidak bisa dicabut langsung Jadi harus dipukul dulu ya Sebelah sini Kita pukul pelan-pelan saja menggunakan kunci Nah setelah dari ujung sana keluar Baru kemudian bisa ditarik ya Nah ditarik saja seperti ini Nah setelah asnya terbuka Baru kemudian gearboxnya kita buka seperti ini Dan ini setelah beberapa hari terpakai Kondisinya seperti ini ya Masih bagus Nah jadi masalahnya Ternyata setelah Gearboxnya terpasang Ternyata agak seret ya Untuk bannya Nah jadi memang Untuk gearboxnya Ternyata kurang presisi ya Jadi saya rapikan Saya perhalus Saya amplas Untuk permukaan luarnya ya Nah bisa teman-teman lihat Nah sebelah sini Untuk cat merahnya habis ya Karena memang saya amplas Biar agak Biar agak Biar gak seret ya Nah jadi untuk bagian ini saya amplas Sedikit saja ya Nah untuk bagian dalamnya Enggak ya Enggak saya amplas Enggak saya apa-apain Nah kemudian kita buka untuk gearbox Satunya lagi ya Oke seperti ini Kita tarik perlahan-lahan saja Untuk bannya Nah kemudian kita lepas Untuk gearboxnya ya Nah jadi seperti ini Untuk gearbox yang sebelah kanan ya Jadi Bentuknya lebih kecil Nah seperti ini ya Untuk yang sebelah kirinya Nah ini fungsinya juga Sebagai boss ya Sebenarnya Jadi besi bossnya Kita buka Kita ganti Menggunakan Gearbox seperti ini ya Nah kita dekatkan kamera Bisa teman-teman lihat Di bannya tidak ada boss ya Langsung ke bearing ya Atau lahar ya Nah sebelah sini memang Tidak pakai boss ya Tapi Bawaannya itu Gearbox kilometer Oke saya ilustrasikan disini ya Jadi sebelumnya Ini bentuk bossnya Seperti ini ya Ini original bawaannya Seperti ini Nah Kemudian saya ganti Menggunakan gearbox Variasi seperti ini Dan ini untuk ukurannya sama ya Jadi tidak akan macet Tidak akan Menghilangkan fungsi Dari besi bossnya Nah saya ilustrasikan disini Bisa teman-teman lihat Jadi untuk Sebelumnya Bentuknya seperti ini ya Nah kemudian Saya ganti Menggunakan Gearbox ya Nah ini untuk gearboxnya Tinggal dipasang saja Nah seperti ini Terlihat lebih bagus Terlihat lebih menarik ya Tanpa mengurangi Dari fungsi besi bossnya Oke dan sekali lagi Saya sampaikan Video ini saya buat Untuk pemula ya Jadi Untuk pergantian Gearbox Dan modifikasi kecil Yang lainnya Tidak perlu Dibawa ke bengkel Ya cukup Bisa dikerjakan Di rumah Dengan Biaya yang mini Tanpa perlu Mengeluarkan biaya Untuk Mekanik ya Nah untuk area sini Asalnya ini Gearbox untuk Kilometer ya Jadi karena Kilometernya Kabelnya putus terus Dan Kilometernya mati ya Jadi sekalian saja Saya ganti Saya ganti Saya buang Untuk gearbox Kilometernya Saya ganti Menggunakan gearbox Variasi seperti ini Dan ternyata Hasilnya lebih Bagus Lebih rapi ya Dan memang Untuk fungsinya Untuk gearbox Yang sebelah sini Kan fungsinya Ini untuk Kilometer ya Nah apabila Diganti Menggunakan Gearbox modifikasi Seperti ini Hasilnya Kilometernya Akan mati ya Dan ini Canvas RAM Sudah saya ganti Dan videonya Nanti saya akan Upload di video Selanjutnya ya Dan ini Untuk penjelasan Pergantian Canvas RAM Pun detail ya Bisa dikerjakan Untuk pemula Di rumah Langsung saja Kita pasang Untuk Bannya Nah untuk Canvas RAM Kita cekakan ya Kemudian Piringan Cakramnya Kita masukkan Ke selah-selah Canvas RAM Nah setelah Posisi seperti ini Baru kemudian Kita pasang Untuk gearboxnya ya Nah ini Untuk gearboxnya Gearbox yang kecil Ya cukup Dimasukkan Seperti ini Kemudian kita Angkat sedikit Untuk bandnya Dipaskan Dengan Lobang asnya ya Baru kemudian Kita masukkan Untuk asnya Nah kita Masukkan Setengah saja ya Nah seperti ini Kemudian kita Lihat Di sisi Yang lainnya Nah apabila Keluar sedikit Bisa kita Dorong saja ya Nah seperti ini Oke kemudian Kita masukkan Untuk gearboxnya Nah ini Gearbox yang besar ya Nah ini Sudah saya Amplas ya Kenapa saya Amplas Karena ternyata Setelah saya Pasang Untuk Perputaran Bannya agak Seret ya Tidak lancar Jadi saya coba Untuk Amplas saja Sedikit Dan ternyata Bagus ya Jadi kalau Setelah Menggunakan Gearbox Modifikasi Motor teman-teman Kalian Jadi serat Sebelum Kalian Cek Remnya Kalian Coba Lakukan Hal yang Sama Seperti saya Jadi masalahnya Bukan ada Pada Kanvas Rem Nah setelah Terpasang Seperti ini Baru kemudian Kita masukkan Untuk ringnya Dan jangan lupa Ringnya kita Bersihkan terlebih dahulu Dan Skrupnya kita Bersihkan terlebih dahulu Biar tidak Mengganjal Oke Kemudian Kita Kencangkan Dan untuk Ngencanginnya Sama ya Nah kemudian Kita tes dulu Bisa teman-teman Lihat ini Perputarannya Lancar ya Lancar banget Bahkan Ini untuk Kanvas remnya Sudah saya ganti Dengan kanvas rem Baru Jadi tebal-tebal banget Oke yang pertama Untuk kunci 14 Ya seperti Proses Bukanya Tadi ya Sama ya Gunakan Kunci 14 Dan kunci 20 Nah kunci 14 Untuk menahan Saja Jadi yang diputar Hanya kunci 20 Dan untuk Pengencangan Diputar Searah jarum jam Dan harus Benar-benar Kencang ya Nah kita coba Putar Dan bisa teman-teman Lihat ini Lancar ya Untuk Perputarannya Nah ini hasil Nah ini hasil Akhirnya Setelah diganti Menggunakan Gearbox Modifikasi Seperti ini ya Lebih terlihat rapih Dan lebih terlihat Bagus ya Dan di channel ini Saya buatkan playlist Ya video-video Mengenai Bitcarbo Teman-teman Silahkan Tonton saja Di channel ini Ada playlist Namanya Bitcarbo Mengenai Modifikasi Modifikasi Ringan Ataupun Service Ringan Yang saya kerjakan Sendiri Pada Bitcarbo Saya ya Oke semoga Video ini Bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa